Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak sali dan saliha? Hari ini kita akan berkreasi dengan kli Kita akan membuat gerantungan kunci bertema lebah Bagaimana caranya? Simak video ini Selamat berkreasi Anak sali dan saliha yang kreatif Yuk kita simak apa saja bahan yang diperlukan Yang diperlukan adalah kli Dengan dua warna kuning dan hitam Lalu Kita Memerlukan satu buah Gantungan kunci untuk pengaitnya Oke selanjutnya adalah Tusuk gigi Kalian dapat menggunakan tusuk gigi model ini Atau yang seperti biasanya ya sayang Kita lanjutkan cara membuatnya Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak Langkah pertama adalah Membagi kli berwarna kuning ini Menjadi empat bagian Bagian pertama Untuk membentuk kepala lebah Lalu Bagian kedua Ambil dua gumpalan Yang sama besarnya Untuk membentuk sayap lebah Ukurannya sama ya sayang ya Sayap kanan dan kiri Setelah itu Bagian yang paling besar Gumpalan yang paling besar Untuk membentuk badan lebah Sekarang kita akan membentuk Badan lebah Ambil kli yang untuk badan lebah Lalu kalian Bentuk Dengan berbagai macam bentuk Yang kalian inginkan Bentuk bulat Silahkan Bentuk silinder Boleh Bentuk titik air Silahkan Mana yang kalian suka Silahkan Kalian bentuk Seperti keinginan kalian Kemudian kita Ambil Klik Yang akan kita bentuk Untuk bagian kepala Nah Kita buat bulatan Oke Dibuat bulatan Serapi-rapinya Serapi mungkin Kalian pasti bisa Sekarang kita akan Buat bagian sayapnya Sama seperti Badan dan kepala Bentuklah Bulatan-bulatan Ya Untuk sayap Lalu Pepikan Sayap kanan Satu buah Sayap kiri Satu buah Sudah jadi Dua sayap Untuk lebah kita Nah Sekarang Kley hitam Untuk apa ini Kley hitam ya Ya benar Kley ini Untuk ikat pinggang Wah Lebah kita Memakai ikat pinggang Ya anak-anak ya Bagaimana caranya Ambillah sedikit Kemudian Kita pilih Di telapak tangan Ya Dengan panjang Kira-kira secukupnya Sesuai dengan Badan lebah Yang kalian bentuk Lalu Ya Tempelkan di Badan lebah Yang sudah kalian bentuk Tadi Ya Tempelkan secara Melingkar Berapa Jumlah ikat pinggang Yang akan Kalian buat Nih Bu Sally Membilin lagi Satu lagi Dipilin-pilin Setipis mungkin Serapi mungkin Ya Kita tempel lagi Sudah ada Dua Sudah ada Dua ikat pinggang Maaf ya Anak-anak Klee untuk ikat pinggang Bu Sally Membuatnya Terlalu lunak Sehingga Mudah sekali Berubah bentuknya Tapi tidak masalah Kalian anak-anak kreatif Insya Allah Bisa mengatasinya Nah Kita tempel Ini yang ketiga Kalian mau Membuat berapa Ikat pinggang Berapa jumlahnya Silahkan Satu Boleh Dua Silahkan Tiga Boleh Wow Lima Silahkan Nah Setelah ikat pinggangnya Tertempel Kita sekarang Akan menempelkan sayap Di bagian kanan Dan kiri Badan lebah Nah diatur Supaya posisinya Sama sejajar ya nak ya Kanan dan kiri ya Sudah tertempel deh Sayap lebah di kanan dan kiri Badan lebah Kali ini Kita akan menempel Bagian kepala lebah Sebelumnya Kita pasang dulu Gantungan kuncinya Bagaimana caranya Dengan Alat bantu Tusuk gigi Kita benamkan Bagian rantai Dari gantungan kunci ini Bismillahirrahmanirrahim Ya kita benamkan Kedalam Klee yang akan kita bentuk Menjadi kepala Sudah berhasil Dirapikan lagi Ya Supaya Kembali menjadi bulat Supaya kembali rapi Kita tempel yuk Di bagian Atas Tempat Kepala lebah kita Nah Alhamdulillah Lebah kita sudah jadi Saatnya Mengeringkan Gantungan kunci Dari klee ini Pesan ibu guru Selama Gantungan kunci ini Belum kering Hindari Menyentuhnya Atau memainkannya Supaya tidak terlepas Tunggu sampai benar-benar kering Ya nak ya Letakkan di tempat yang aman Sudah selesai Gantungan kunci kita Alhamdulillah Herobil alamin Kita tunggu Sampai mengering Dan bisa digunakan Terima kasih Anak salih dan salihah Yang kreatif Sampai ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu